Hello, welcome back to my channel. Seperti judulnya, kali ini gue mau bikin video lip swatches warna terbaru dari lip cream-nya Pixi. If you know me, dari dulu gue udah cinta banget sama lip cream mereka, salah satu yang paling bagus menurut gue dari semua produk lokal. Dari warna nude sampe warna yang paling gelap, gue suka banget. Dan sekarang mereka mengeluarkan 6 warna terbaru dan semuanya nude. Mau mati gak lo? Gue hampir yakin gue bakal suka semuanya karena nude. Gue gak pernah menolak lipstick warna nude. Dulu mereka udah ngeluarin 6 warna, nomor 1 sampe 6. Dan sekarang 6 warna lagi tapi nude semua, nomor 7 sampe 12. Gue belum sempet nyobain semuanya, jadi gue sendiri juga udah gak sabar, so let's jump right in. Yang pertama nomor 07 namanya Vintage Rose. Ini cantik banget dan udah pasti gue cinta banget sama dia karena emang warna-warna kayak ginilah yang biasanya gue cintai. Dia kayak campuran warna pink sama coklat dan agak ada mauve-nya sedikit, I absolutely love this. Buat produknya sendiri pendapat gue masih sama, ini masih enak banget dipakenya, gak berasa pake lipstick sama sekali dan dia sama sekali tidak transfer. So I highly recommend this. Tidak berubah, perasaan gue belum berubah kok sama Pixi Lip Cream ini. Dia juga punya remover ya, ini ada minyaknya gitu, jadi pas banget buat bersihin lipstick yang waterproof. Abis itu ada nomor 08, ini yang gue pake sekarang namanya Delicate Pink. Ini mirip sama yang nomor 7 tadi, cuma lebih pucat menurut gue. Kayak lebih banyak pinknya. But I still love this, di gue sih gak ada masalah, warnanya tetep nutup biarpun dia lebih terang. Jadi ini 2 aja gue udah gak bisa milih mana yang lebih gue suka. Lanjut ke nomor 9, ini namanya Glam Coral. Ini cantik parah, gue juga udah gak ngerti lagi sama yang ini. Ini kayak warna orange campur coklat, tapi masih netral banget, cantik banget dipakenya. Ini Pixi tega banget, gila penyiksaan. Gue bener-bener gak tau, gue suka semuanya, gue gak bisa memilih. Kalau lo suka lipstick yang warnanya lebih ke coklat gitu, I highly recommend this one. Abis itu nomor 10, ini yang gue pake sekarang namanya Sweet Choco. Ini juga gak kalah cantik, ya Allah Tuhan gue pengen berzikir rasanya. Ini lebih ke coklat dibanding yang tadi, yang tadi tuh nomor 9-nya masih agak, apa namanya, masih lebih ke orange. Masih ada orangenya sedikit, yang ini kayak udah lebih banyak coklatnya. Tapi warnanya masih nude, bukan coklat yang gelap gitu. Jadi dia masih nyambung sama semua makeup look, sama semua baju juga menurut gue gak masalah. Lalu ada nomor 11, ini yang gue pake sekarang namanya Gaudi Orange. Lipstick orange tuh ada lipstick yang paling jarang gue pake biasanya, karena gue emang gak terlalu suka. Cuma, lagi-lagi ini tuh kayak perpaduan warnanya menurut gue masih netral banget, masih bagus banget. So I have no problem with this. Kalo lo suka lipstick orange yang agak gelap tapi masih nude gitu, I highly recommend this one. Yang terakhir nomor 12 namanya Mild Peach. Ini yang gue pake sekarang juga, dan dengan berakhirnya ke enam warna ini, gue mau meminta maaf dulu yang sebesar-besarnya, because I honestly cannot pick one of these. Gue bener-bener suka banget semua warnanya, gak ada satupun yang gue gak suka, jangan salahin gue, salahin pixinya aja. Warna yang terakhir ini kayak lebih bener-bener peach dibanding yang lainnya, jadi kayaknya I kinda see what they're doing. Dua warna pertama tuh kayak lebih ke pink, dua warna yang di tengah kayak lebih ke coklat, dan dua warna yang terakhir lebih ke peach. Jadi sesuaiin aja sama selera lo masing-masing, but honestly, gue gak ada masalah sama satupun. Gue cinta banget semuanya, I highly recommend them all. Pemilihan warnanya menurut gue tepat banget, dan buat seri nude orang Indonesia, ya emang warnanya kayak gini-gini gak sih? Gak ada yang terlalu pucet, gak ada yang terlalu gelap. Kayaknya kalau gue ke counternya nih, misalnya gue mau beli nomor 7, terus gak ada, adanya nomor 8, oh yaudah gak apa-apa. Nomor 8 gak ada, adanya nomor 9, oh gak masalah. Nomor 9 gak ada, adanya nomor 12, gak masalah. Kayak yang mana aja gue gak menolak gitu, parah banget. Luar biasa lah Pixi, makin canggih gue sampe pusing. Pendapat gue masih sama, menurut gue ini masih salah satu lipstick lokal yang paling bagus yang pernah gue coba. Baunya juga enak kayak vanilla, tapi gak terlalu kenceng, jadi kayak pas di tengah-tengah gitu, kagak lengket, kagak transfer, jadi gue udah gak ngerti, gue cinta banget sama ini. Seperti yang gue bilang, gue udah pernah bikin video swatchesnya dari yang warna 1 sampai 6, nanti gue link di description box if you wanna watch that. So that is it, semoga membantu. Thank you so so much for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye!